Musik Kebetulan aku sukanya modern, modern minimalis, kalau Mas Hanung senangnya etnik. Jadi aku memadukan dua hal seperti itu. Jadi kalau konsep kayu-kayu itu konsep karena Mas Hanung suka segala sesuatu yang etnik. Kalau yang sini kayak pakai marmer itu adalah aku konsepnya karena aku senang modern. Jadi semua campuran di sini dan emang Mas Hanung memberikan kebebasan penuh buat aku untuk mendesain semua interior rumah ini. Tidak pakai jasa desainer interior karena basically aku punya passion tentang desain interior gitu kan. Jadi enggak tahu aku senang banget ngedesain rumah dan lain-lain sampai akhirnya juga aku, Mas Hanung bilang, daripada kamu ngisengin rumah kita terus tiap saat kamu ganti, kenapa kamu enggak bikin usaha yang sesuai desain interior gitu kan. Karena passion aku di situ, akhirnya aku sekarang juga punya usaha desain interior namanya homiland. Jadi kata Mas Hanung, daripada rumah gue lo acak-acak terus tiap hari udah bikin usaha. Jadi kamu ngacak-acak rumah orang tapi dapet duit. Jadi ini terakhir di renovasi sekitar kayak satu tahun yang lalu. Satu tahun yang lalu aku baru ganti lantai di ruang main anak karena tadi lantainya enggak seperti itu. Terus ruangan di atas juga buatku belum selesai karena aku ngerasa ruang kerjanya Mas Hanung masih belum seperti apa yang aku inginkan. Dan gawatnya lagi sekarang kan aku nambah anak, aku lagi hamil. Aku sekarang udah mulai panik untuk memikirkan, kan kalau nambah anak pasti harus nambah ruang buat anak aku itu gitu kan. Jadi aku kayak, aduh gimana nih aku harus bisa jadi bentar lagi ruang kerja Mas Hanung tergusur dan itu akan menjadi kamar anak. Jadi ya akan selalu, ya enggak akan pernah selesai sih kalau urusan rumah gitu. Sudut favorit di rumah, ruang nonton, home theater karena aku kebetulan pecinta nonton. Mas Hanung juga seneng banget nonton, itu adalah tempat kumpul sama keluarga. Tapi semenjak Sibilama Kala juga seneng banget nonton, jadi ruangan itu lebih sering dikuasai sama Sibilama Kala gitu. Jadi sebenarnya ruangan favorit dari awal dibangun ini adalah home theater. Karena disitu udah kayak punya dunia sendiri, bisa nonton, bisa apa, aku paling nyaman disana. Pelajaran yang aku dapatkan dari rumah ini, jadi kalau Anda emang beli rumah, rumah udah jadi. Tapi kita merasa ini fungsi ruangannya tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Saran dari saya yang sudah pengalaman sekali itu jangan sekali-kali bikin rumah tumbuh. Jadi lebih baik, saran yang lebih bijak adalah lebih baik dianjurin rumahnya, kita bangun sesuai dengan kebutuhan kita. Karena yang namanya rumah tumbuh itu pasti gak akan pernah selesai, karena basically itu rumah dibangunkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah rumah ini dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna yang dulu, ketika sekarang saya. Jadi kerjaannya, aduh saya perlu musolah, belum ada juga, tapi mau renovasi lagi, gimana lagi ini. Jadi pusing-pusing gitu. Terima kasih telah menonton!